Keluarga Brigadier J minta berada jujur Apa yang dilakukan Ibu Pece dan Pak Sambu? Saya tidak meyakini Bang Yos telah melakukan pelecehan hanya itu saja yang bisa saya sampaikan namun saya ingin mengatakan bahwa saya siap untuk apapun yang akan terjadi dan apapun keputusan untuk diri saya Terima kasih Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan pada saat kejadian saya mohon di persidangan selanjutnya di depan Hakim yang mulia Kamu jujur, Tuhan Yesus Besok Tim Selamat Pak, cuma kami minta ya seperti tadi berkata jujurlah sejujurnya agar pemulihan nama anak saya jangan set kenario itu terus itu anak saya sudah terbunuh dengan sadis dan keji masih juga selalu dipiknai terus rekayasa mereka jadi berada E ada di dalamnya, mohon karena kita diajatkan saling berkata jujur, rasanya mengampuni berkata jujurlah sejujurnya, jangan ada yang ditutup-tutupin jangan ada yang pembohong dengan pembohong diikuti terus kami mohon, sebagai orang tua, ibu yang betul-betul berkuka berat dengan kepergian anak kami yang sudah dirampas nyawa sebenarnya secara manusia, kalian tidak ada hati nurani sedikit pun buat anakku menyelamatkan anakku tapi kami masih diajarkan secara yang ingin punya iman kepada Tuhan, saling mengampuni jadi kami mohon ya, agar terarwana kami tenang Tuhan, aku berkata jujurlah, jadi tentarahnya, tangisannya, biar Tuhan menerima dia di sesuanya itu satu kerinduan orang tua yang mengasihkan mohon berada E, ini sebagai ibu, kamu juga punya ibu dan tua mohon berkata jujurlah anakku berkata jujur, jangan ada di buang-buang, jangan ada di ditutup-dutupin Bibi Brigadir J atau Noviansai Yosua Huta Barat, Rohani Sima Juntak meminta Richard Eliezer atau Baranda E agar berkata jujur atas meninggalnya Yosua hal itu diungkapkan Rohani saat memberikan keterangan sebagai saksi atas tendakwa Baranda E di pengadilan negeri Jakarta Selatan selasa 25 Oktober 2022 di hadapan majelis hakim, Rohani meminta Baranda E agar mengungkapkan sejujurnya apa yang dilakukan Feli Sambo dan istrinya, Putri Cendrawati terhadap Yosua jadi mulai sekarang kejujuranmu yang kami minta tentang ibu PC tentang Pak Sambo apa yang dilakukan itu kami harapkan danmu pada saat ini jujur kamu, biar kamu lega dan begitu juga almarhumnya begitu juga sakit hati kami, kata Rohani dengan nada tegas karenanya Rohani berharap agar ex-ajuran mantan Kadif Propam Polri itu berkata yang sebenar-benarnya jadi saya harapkan berkata jujurlah agar Tuhan memaafkanmu memaafkan dosamu kamu telah membunuh hujarnya lebih lanjut ia menunturkan keterangan Putri rupanya berbelit-belit terkait skenario-skenario diseputar meninggalnya Yosua terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua atau Brigadir J. Richard Elezer menjalani sidang lanjutan di pengadilan negeri Jakarta Selatan setelah saat 25 Oktober 2022 sidang itu beragenda mendengarkan keterangan saksi diantaranya saksi pelapor Kamarudin Simajuntak kedua orang tua Brigadir J. Samer Huta Barat dan Rosti Simajuntak serta pacar korban Vera Simajuntak Tidakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Richard Elezer menjalani sidang lanjutan di pengadilan negeri Jakarta Selatan setelah saat 25 Oktober 2022 Bibi Brigadir J. atau Norfiansai Yosua Huta Barat Rohani Simajuntak meminta Richard Elezer atau Baradae agar berkata jujur atas meninggalnya Yosua Hal itu diungkapkan Rohani saat memberikan keterangan sebagai saksi atas terindakwa Baradae di pengadilan negeri Jakarta Selatan selasa 25 Oktober 2022 Tak hanya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriyansah khusus untuk Ferdis Sambo juga turut dijerat dalam kasus perintangan penyidikan atau Obstruction of Justine diketahui dalam perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriyansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J turut menyeret Ferdis Sambo, Putri Cenderawati, Bribka Rikirizal, Kuat Maruf, dan Baradae Richard Elezer sebagai terdakwa para terdakwa pembunuhan berencana itu didakwa melanggar Pasal 340 Subsider Pasal 338 KUHP Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati Bibi Brigadir J atau Nofriyansah Yosua Huta Barat Rohani Simajuntang meminta Richard Elezer atau Baradae agar berkata jujur atas meninggalnya Yosua hal itu diungkapkan Rohani saat memberikan keterangan sebagai saksi atas terdakwa Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selasa 25 Oktober 2022 di hadapan Majelis Hakim Rohani meminta Baradae agar mengungkapkan sejujurnya apa yang dilakukan Ferdis Sambo dan istrinya Putri Cenderawati terhadap Yosua jadi mulai sekarang kejujuranmu yang kami minta tentang Ibu Pece tentang Pak Sambo apa yang dilakukan itu kami harapkan darimu pada saat ini jujur kamu biar kamu lega dan begitu juga almarhumnya begitu juga sakit hati kami kata Rohani dengan nada tegas karenanya Rohani berharap agar ex-ajuran mantan Kadif Propam Polri itu berkata yang sebenar-benarnya jadi saya harapkan berkata jujurlah agar Tuhan memaafkanmu memaafkan dosamu kamu telah membunuh hujarnya lebih lanjut ia menuturkan keterangan Putri rupanya berbelit-belit terkait skenario-skenario di seputar meninggalnya Yosua terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua atau Brigadir J Richard Elezer menjalani sidang lanjutan di pengadilan Negeri Jakarta Selatan selasa 25 Oktober 2022 sidang itu beragenda mendengarkan keterangan saksi diantaranya saksi pelapor Kamarudin Simajuntak kedua orang tua Brigadir J Samer Huta Barat dan Rosti Simajuntak serta pacar korban Vera Simajuntak Tribun News J Prima Tidakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J Richard Elezer menjalani sidang lanjutan di pengadilan Negeri Jakarta Selatan selasa 25 Oktober 2022 bibi Brigadir J atau noviansai Yosua Huta Barat Rohani Simajuntak meminta Richard Elezer atau Barada E agar berkata jujur atas meninggalnya Yosua hal itu diungkapkan Rohani saat memberikan keterangan sebagai saksi atas terdakwa Barada E di pengadilan Negeri Jakarta Selatan selasa 25 Oktober 2022 tak hanya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriyansah khusus untuk Fedi Sambo juga turut dijerat dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of this time diketahui dalam perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriyansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J turut menyeret Fedi Sambo Putri Cenderawati Brigkari Kirizal Kuat Maruf dan Barada Richard Elezer sebagai terdakwa para terdakwa pembunuhan berencana itu didakwa melanggar pasal 340 subsidi pasal 338 KUHP jumto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati diketahui dalam perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriyansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J turut menyeret Fedi Sambo Putri Cenderawati Brigkari Kirizal Kuat Maruf dan Barada Richard Elezer